Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nofrian Shah, Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain dari pihak kepolisian, tim khusus ini juga melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM sebagai bentuk keterbukaan. Tim khusus untuk mengungkap kematian Brigadir J. dipimpin oleh Wakapolri, Komisaris Jenderal Gatot, Edi Pramono. Selain dari jajaran kepolisian, tim tersebut juga melibatkan instansi lain seperti Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas dan Komnas HAM. Menurut Inspektur Pengawasan Umum, Irwasum Pori Komjen Agung Budi Marioto, tim khusus telah melakukan pendalaman olah tempat kejadian perkara, hasil otopsi, dan pemeriksaan saksi-saksi. Pembentukan tim khusus ini mendapat apresiasi dari Kompolnas dan Komnas HAM yang berjanji akan bekerja secara profesional dan independen untuk membantu Pori mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua. Kemudian apa yang sudah dikerjakan oleh tim, rekanan sekalian, kita sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama tentu melaksanakan pendalaman terhadap olah TKP, kemudian juga pendalaman terhadap hasil otopsi, kemudian juga pendalaman terhadap saksi-saksi, dan mungkin juga menambah pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimungkinkan akan dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi dalam koridor hukum. Seperti yang Bapak-Bapak baru sampaikan, kita lebih merekankan kepada Scientific Crime Investigation. Terima kasih.